Hai Sobat Tama, bagaimana kabarnya? Aduh, hari Sabtu seru pastinya makin sehat dan makin bugar semoga ya Sabtu seru di spesial kali ini In tips Canggara Tama hadir lagi Dan kali ini kita akan kasih tips yaitu Tips dapur rapi ala Canggara Tama Seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai habis And check this out! Membuat dapur tanpa rapi dan tanpa elegan Tentunya membuat kita betah berlama-lama di dapur ya Memasak makin semangat pastinya Tips dapur rapi ala Canggara Tama kali ini yang pertama Yaitu biar membuat dapur kita tanpa rapi Yang pertama, pastikan semua barang-barang dikategorikan dengan sama Tempatnya juga harus sama Maksudnya gimana? Jadi kategori alat-alat dapur kita sama ratakan dan kita tempatkan di tempat yang berbeda-beda Misalnya kalau sendok, gampu, dan pisau yang lainnya harus ada sendiri Sendok di sini tuh, gampu di sini, dan pisau atau alat-alat dapur lainnya Jadi pastikan semua alat-alat dapur atau ya barang-barang dapur kita sudah sesuaikan sesuai dengan kategorinya Jadi biar tampak rapi, aduh tampak keren gitu ya kelihatannya Tampak menarik dan tampak cantik pastinya Oke, yang selanjutnya, yang kedua Nah, yang kedua untuk tips biar dapur kita makin cantik, makin rapi gitu Yaitu tentukan wadah yang unik untuk penyimpanan Dan wadah yang seragam Nah, wadah yang seragam ini pasti kelihatan rapi ya Kalau terlihat dari jauh Misalnya untuk menaruh bahan-bahan masakan Bumbu-bumbu misalnya Taruh di tempat wadah tersendiri Boleh berbentuk Kenamanya? Memanjang gitu, atau nggak bulat Seperti itu Jadi kita taruh, kita susun rapi di pojokan misalnya tuh Nah, ini bisa Biar kelihatan dari jauh tuh Kelihat rapi dan Aduh, yang nggak elegan gitu ya Di wadahnya harus seragam Dan juga penyimpanannya itu harus Mengkitar-kitar benar Ya, tanpa dapur kita Terlihat keren lagi Tip selanjutnya Ada apa? Coba Yang selanjutnya Yaitu Memaksimalkan ruangan lemari atau kabinat di dapur kita Nah, penting banget juga Sering kan biasanya Lemari kita cuma terdiri dari dua saja tuh Nah, kita bisa maksimalkan dengan Menambah rak penyimpanan di dalamnya Bisa dengan wadah kecil gitu Untuk menaruh bumbu Bisa ditaruh Atau nggak alat-alat memasak Itu ditaruh di lemari Jadi, pastikan semuanya masuk di dalam wadah atau dalam lemari itu Biar di luar tidak kelihatan berserakan Nah, dan memaksimalkan ruang lemari itu semaksimal mungkin dan sefungsional mungkin Jadi, misalnya kalau masih ada space Di dalam lemari atau kabinat kita Kita boleh ditambahkan misalnya Rak penyimpanan kecil Untuk menaruh bumbu yang kecil Penyedat rasa Atau nggak bumbu masakan lainnya Seperti itu Jadi, memaksimalkan ruangan di lemari atau kabinat kita Biar di luar tidak ada Barang-barang atau bahan-bahan Bumbu masakan yang berserakan Dapur kita Tanpa rapi dan tanpa candi pasti ya Dan bagi itu tadi Sekilasin tips Chandra Tama di week kali ini Tunggu Kita akan kasih tips-tips menarik lainnya di next video Jadi, tetap pandangi terus channel Chandra Tama Dan dukung terus Chandra Tama Dengan like, komen, share, subscribe Dan diaktifkan tambah notifikasinya Supaya tahu update video terbaru dari kita Oh iya Untuk sobat sama Yang mau tanya-tanya lebih lanjut Kita bisa langsung chat di nomor Di link di deskripsi ya Saya langsung chat nomornya Oke Aku pamit See you And bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!